Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa Rafa TV? Hari ini selasa 29 Oktober 2024, sedang terlaksananya seminar Pakupas Da'wat dan Komunikasi Winradin Fata Palembang Dengan mengangkat tema, teknik JITU menghasilkan artikel ilmiah berkualitas, menarik, banyak lisitasi, dan diterbitkan di jurnal internasional berepotasi Tepatnya di ruang seminar lantai 4 Pakupas Da'wat dan Komunikasi Kampus Sudirman Winradin Fata Palembang Berikut liputannya Seminar Pakupas Da'wat dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Radin Fata Palembang Dengan tema teknik JITU menghasilkan artikel ilmiah berkualitas Menarik banyak lisitasi dan diterbitkan di jurnal internasional berepotasi Dilaksanakan di ruang seminar lantai 4 Gedung A Pakupas Da'wat dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Radin Fata Palembang Pada selasa 29 Oktober 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Ahmad Syaripudin SAGMA selaku Dekan Pakupas Da'wat dan Komunikasi Wakil Dekan I, Dua, Tiga, Wakil Dekan I, Visib, Dosen Universitas Sumatera Selatan, Prof. Dr. Uril Bahrudin MA selaku narasumber dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tenaga Pendidik dan Mahasiswa Fakultas Da'wat dan Komunikasi UIN Radin Fata Palembang Seminar Fakultas Da'wat dan Komunikasi ini membahas tentang cara penulisan artikel ilmiah secara mendalam Menarik dan dapat diterbitkan di jurnal internasional berepotasi Seminar ini bertujuan untuk membantu dosen dan mahasiswa agar dapat melakukan penulisan artikel ilmiah yang berkualitas Dan dapat memanfaatkan media digital sebagai referensi dalam penulisan artikel ilmiah Sehingga dapat diterbitkan di jurnal internasional berepotasi Dr. Ahmad Syaripudin SAGMA berharap mahasiswa dan dosen Fakultas Da'wat dan Komunikasi Dapat menerbitkan artikel ilmiah yang terindeks Sehingga dapat menjadi poin plus untuk Fakultas Da'wat dan Komunikasi Prof. Dr. Uriel Bahrudin MA sebagai narasumber dalam seminar ini menyampaikan Bahwa dalam penulisan artikel ilmiah penting untuk memilih tema yang menarik Ia juga menambahkan, untuk menulis artikel ilmiah harus mengetahui disiplin ilmu yang dipilih Ia, pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa menulis itu mudah Menulis itu mudah dan harus dibiasakan Kemudian bagi pemula tentunya para penulis artikel itu Yang pertama kali harus mengetahui disiplin ilmu yang dia pilih itu apa Ini penting untuk bisa membuat tulisan yang bagus Jadi mau menulis tentang apa Yang kedua, kemudian harus bisa memilih topik yang bagus Topik yang bagus Topik yang bagus itu kemudian nanti akan dikembangkan menjadi judul Kemudian setelah itu tentunya membuat kata kunci Kata kunci itu diambil dari variabel-variabel yang ada di dalam judul Dan juga bisa diambil dari yang lain Hal-hal yang penting yang merupakan hal yang kunci yang ada di dalam artikel tersebut Fungsi dari kata kunci ini adalah untuk mencari referensi Jadi setiap kata kunci itu nanti bisa menghadirkan 10-15 referensi Maka langkah terakhir adalah kita menggunakan langkah-langkah yang sudah ada Penulisan artikel tentunya dengan menggunakan mesin Yang sebagaimana kita tahu bahwasannya di era ini adalah era teknologi Tidak mungkin kita menulis itu dengan menggunakan cara yang manual Dengan cara tradisional, tapi dengan menggunakan teknologi Ini merupakan kegiatan yang sangat baik sekali untuk merefresh kembali bagaimana teknik menulis Saya yakin dan sangat percaya bahwa kita semua pernah mengikuti kegiatan-kegiatan serupa seperti ini Kemudian mengembangkan juga bagaimana teknik menulis yang baik Tetapi masing-masing orang itu memiliki cara yang berbeda Sehingga ini cara-cara ini atau trik-trik ini perlu kita cermati Kalau perlu kita tiru dan kita amati bagaimana kita menjadikan sebagai langkah-langkah Untuk mengembangkan teknis menulis yang baik Dan harapan saya tentu kepada para mahasiswa di Fakultas Rata Komunikasi Para dosen, ini sebenarnya sangat baik Momen yang sangat baik untuk mengembangkan diri Untuk melatih kembali teknik menulis yang baik Dan harapannya ketika artikel-artikel yang sudah dipublis ke jurnal-jurnal yang terindeks Berputasi, maka akan bertambah rekognisi Fakultas dan Komunikasi Dan yang menarik lagi itu sungguhnya tulisan-tulisan kita yang dibaca atau disitasi oleh orang lain Maka ada semacam kebanggaan tersendiri ya bagi kita Dan di Google Scholar kita itu ketika disitasi akan bertambah poinnya ya Dalam sekian tahun itu biasanya seperti itu Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan Saya Depi Melani Putri beserta kru yang bertugas melaporkan untuk rapat Terima kasih telah menonton!